Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channel Syamikid Risa. Kali ini aku mau membahas tentang review Heliatek Sunscreen SPF45 Plus PA++. Nah, teman-teman pengen lihat dong bagaimana produk ini dan seperti apa setelah dipakai. Yuk langsung kita lihat dulu nih. Oke guys, jadi ini adalah link pembelian dari Heliatek Sunscreen Lotion SPF45 Plus. Jadi ini seharga Rp. 79.000 nih guys, sudah terjual sebanyak Rp. 10.000 lebih gitu. Nah, terus untuk detail produknya sendiri, katanya dia SPF45 Plus, terus tabir surya yang diformulasikan secara khusus untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar matahari UVA dan UVB. Dia merugikan kulit seperti kemerahan, rasa terbakar, bintik hitam, karena matahari, bla bla bla. Terus dia bilang, pelembab alami menjaga kulit tetap sehat dan terasa lembut serta tampak lebih cerah memukau meskipun beraktivitas di bawah sinar matahari. Sesuai untuk semua jenis kulit gitu. Nah, ini dia guys untuk barangnya sendiri kayak gini ya, produk Heliatek Sunscreen. Nah, kenapa aku mau review produk ini? Karena produk ini tuh yang direkomendasikan sama dokter kulit guys gitu. Jadi aku pernah nanya ke salah satu dokter kulit yang ada di Jakarta terkait gimana sih caranya kita biar bisa gak muncul kayak bintik hitam, Milia dan segala macem. Nah, kata dia, dia menyatakan tuh pake sunscreen. Otomatis aku tanya dong, sunscreen ini sunscreen apa dok yang cocok gitu. Terus dia bilang, sunscreennya tuh yang ini guys gitu. Jadi kita langsung buka aja. Dan aku langsung mau pencet nih biar keluar. Tuh. Jadi ya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Kalau krimnya tuh warna putih dan kental banget guys gitu. Jadi aku mau pake dulu nih untuk si, apa namanya? Tuh. Si produknya sendiri krimnya ini. Oke, ini krimnya. Kita langsung aplikasikan. Jadi nanti teman-teman bisa melihat sisi yang sudah diaplikasikan dan yang belum ya. Jadi kelihatan perbedaannya guys. Mungkin secara look gitu ya. Oke guys, sekarang ini sudah aku pake sisi sebelah sini. Sisi sebelah kananku sudah aku pake. Lihat sisi kiri belum ya. Nah, teman-teman bisa lihat apa nih perbandingannya sebelum dan sesudah aku pake. Ini bener-bener fresh ya. Aku baru pake. Jadi dalam kondisi kulit aku tuh. Jadi yang habis di peel off. Pake produk ini nih di atas. Kalau mau liat reviewnya. Jadi ini sudah pake produk Emina peel off. Udah selesai. Jadi udah bersih ya wajah. Lanjut aku pake dari si yang tadi. Heliatek. Dan ini kalau aku zoom kayak gini guys tuh. Oke, akan aku lihat ya. Dari sisi kaca yang aku pegang ini. Apa yang berbeda ya. Yang berbeda itu sih. Keliatannya mukaku yang sini jadi lebih halus gitu guys. Dari yang disini. Dan agak rasa sedikit panas gitu ya. Oke. Jadi itu sih kok menurutku. Terus kita bakal lanjut lagi. Pake yang sisi sebelah kiri. Nah ini dia guys. Aku sudah pake di sisi kanan dan sisi kiri wajahku. Bagaimana temen-temen ya. Aku bakal zoom. Keliatan kan ya. Tuh. Keliatan kan kalau wajahku terlihat lebih cerah pake ini guys. Dan lebih halus tentunya. Dan ini SPFnya cukup tinggi loh guys. SPF 45 PA Plus. Oke. Jadi setelah aku pakai. Jadi aku pernah pake ini beberapa kali ya. Dalam kurang lebih seminggu gitu ya. Untuk memperhatikan bagaimana hasilnya nih guys. Jadi kita langsung masuk untuk 3S dan 3N. Oke akan aku bacakan ya. Karena aku sudah catat di notes aku. Jadi kelebihan apa kekurangan nih. Dari kekurangan dulu ya aku bacakan. Jadi ternyata Heliatek ini dia gak bisa menutupi noda gelap di wajah guys gitu. Kayak contohnya aku zoom ya. Contohnya ini. Disini ada bekas jerawat. Ini tuh gak bisa tertutupi oleh si Heliatek ini guys gitu. Sunscreen ini. Lalu ada pula dia tuh gak bisa meratakan warna kulit guys gitu. Jadi kita kira kan oh sunscreennya bisa meratakan warna kulit. Kirain gitu ternyata enggak. Jadi ini gak bisa meratakan warna kulit. Jadi dia harap gitu ya guys. Lalu untuk yang ketiga harganya cukup mahal. Seperti yang teman-teman lihat ya sebelumnya. Nah terus itu untuk kekurangannya. Untuk trino-nya nih guys. Untuk lalu untuk 3S-nya. Ternyata yang pertama adalah apa ya. Katanya sih katanya. Tapi bukan katanya ini catatan aku ya. Ini katanya ringan di wajah. Jadi emang aku rasakan ini ringan di wajah. Walaupun wajahku sedikit rasa agak hangat gitu ya. Mungkin karena ditutupi gitu ya. Sama sunscreen. Lalu bisa memutihkan wajah secara normal. Seperti yang kusebutkan. Dengan hasilnya ini aku senang lihat wajahku itu halus. Terus apa cerah gitu. Cerah memutih dengan normal gitu ya wajahku. Enggak yang lebay gitu. Lalu ini adalah resep dari dokter. Dari dokter kulit. Jadi teman-teman gak perlu risau. Takutnya bagaimana-bagaimana gitu. Karena ini aku dapatkan dari dokter kulit sendiri. Cuman disclaimer ya. Kalau ini kan pengalaman pribadiku. Aku gak tau kalau entah di kulit teman-teman cocok. Bener cocok apa enggak. Aku gak tau. Jadi ini hasilnya guys. Tuh sebagus ini gitu guys. Jadi teman-teman gak perlu khawatir lagi. Kalau keluar rumah cukup pakai ini aja ya. Kalau mau cepet-cepet buru-buru gak sempet dandan. Pakai ini aja teman-teman bisa menjaga. Dan merawat kulit dari pamparan sinar matahari. Gitu. Oke guys itu dia tadi video review. Helia Tech. Sunscreen SPF 45+, PA++. Dan teman-teman udah liat dong bagaimana sunscreen ini sebagus itu loh. Tentunya ada harga dan ada kualitas nih guys. Nah semoga video ini bisa bermanfaat ya. Untuk teman-teman semua dalam memilih produk perawatan wajah. Khususnya sunscreen wajah yang cocok. Dan rekomendasi dari dokter kulit guys. Nah ya untuk teman-teman jangan lupa like dulu videoku. Dan klik lonceng notifikasi. Serta klik subscribe. Biar channel saya makin bisa semakin berkembang. Dan biar teman-teman juga gak ketinggalan video-video terbaruku yang lainnya ya. Oke itu aja dari aku. Makasih sudah menonton videoku kali ini. Dan jangan lupa tonton videoku yang lainnya. Bye-bye.